Sebanyak 180 siswa mengikuti kegiatan menanam tumbuhan di pot. Berbagai macam jenis tanaman mereka bawa untuk menghijaukan lingkungan sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian para siswa untuk menjaga kerindangan lingkungan sekolah. Berbagai macam tanaman dibawa siswa dari rumah, dari tanaman hias hingga obat-obatan. Pembawaan tanaman ini sebagai salah satu kegiatan dari Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS. Para siswa sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Selain diikuti oleh siswa baru, kegiatan ini juga diikuti siswa dari kelas 8. Kegiatan menanam berbagai tumbuhan di dalam pot ini untuk mengkampanyekan cinta lingkungan kepada anak, serta untuk meningkatkan kepedulian para siswa untuk menjaga kerindangan lingkungan sekolah. Siswa SMP Momadia PK Kota Barat, Andra dan Siva, menceritakan kegiatan menanam berbagai macam tumbuhan di pot ini membuat mereka senang. Karena mereka dapat terjun langsung menanam tumbuhan yang mereka buat. Senang. Kenapa yang menyebabkan saya? Karena dapat banyak manfaat cara menanam tanaman dan mengetahui banyak tanaman yang menurut saya ketahui. Jadi pagi ini tadi kita selalu duha, terus kita jalan apa, jalan panggara, jalan-jalan. Habis itu kita balik ke sekolah, terus kita nanam tanaman yang ini. Ini tuh keren banget sih, maksudnya bisa nambah tanaman-tanaman yang ada di sekolah. Dengan adanya kegiatan menanam tumbuhan dalam pot, Kepala Sekolah SMP Momadia PK Kota Barat, Puhdiat Moko, berharap lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang hijau, nyaman dan asri. Pagi hari ini, SMP Momadia PK mengadakan kegiatan yang bertajuk Indah Sekolahku dengan Tanaman Hujur. Bahwa mereka diikuti kelas 7 dan 8, kurang lebih 90 dan 90, kurang lebih 180 sisma. Mereka membawa tanaman dari rumah, ada tanaman buat obatan keluarga, ada tanaman hias, ada tanaman yang mereka bawa sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mereka sudah dibagi oleh guru, sehingga nanti sekolah kita tuh akan kaya dengan tanaman-tanaman. Ada tanaman obat, tanaman hias, tanaman yang mereka tuh sukai. Mereka akan merawat, mereka menanam dan mereka akan merawat sampai tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Harapannya ya sekolah kita akan menjadi sekolah yang lucu, nyaman, lingkungan asri dan idah sekolahku. Mas Agung Ramantio memberitakan dari Solojo, Tengah.